Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Benkfir, kembali menghebohkan lewat pernyataannya. Setelah menyerukan untuk mengusir dan meratakan Gaza, kini ia meminta agar IDF menginvasi Lebanon Selatan untuk menghancurkan kelompok Hisbublah. Benkfir mendesak perang skala penuh untuk melenyapkan sekutu Hamas itu. Dikutip dari Tribunews, para menteri ekstremis Israel telah meminta militer mereka untuk menyerang dan menduduki Lebanon Selatan. Pada Senin 20 Mei 2024, Benkfir mengatakan bahwa Israel harus menghancurkan Hisbublah secara keseluruhan. Unggapan Benkfir itu sebagai bentuk persetujuan atas pernyataan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich agar IDF mengusir Hisbublah dari perbatasan. Menurut Benkfir, perang dapat menghancurkan musuh-musuh Israel itu. Sebelumnya, Smotrich menguruti matum Hisbublah agar menghentikan penembakan rudal dan drone ke Israel. Ia juga menonton agar Hisbublah menarik semua pasukannya di luar sungai Litani. Jika ultimatum itu tak diindahkan, IDF akan melancarkan serangan ke wilayah Lebaron. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!